oke welcome to assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan mas mimin sarmin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari love story the series dimana kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang bahagia banget nih guys ken dan maudie yang berkemungkinan saat ini bakalan beradu musisi yang sangat romantis banget tentunya ya saat ini tante tiara membuktikan kepada kendra wilantara bahwa dirinya telah mengakui semua kesalahannya dan berkemungkinan tante tiara bakalan membuat ken dan maudie menjadi musisi papan atas tentunya di episode sebelumnya kita juga disajikan dengan ken dan maudie yang saat ini benar-benar sangat memperhatinkan saat ken dan maudie dalam keadaan baik-baik saja dan hingga saat ini argadana pun masih mencari keberadaan anaknya maudie tersebut tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita doakan juga supaya sinetron love story the series bertengger di rating nomor 1 amin kita doakan juga buat pemain dan kru sinetron love story the series agar selalu diberikan kesehatan dan selalu memberikan sinetron love story yang bikin kita semua baper dan dimana di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua kelepak-kelepak nih ataupun baper banget ya setelah melihat ken dan maudie yang saat ini dalam keadaan menyamar nih untuk menghindari dari anak buah argadana yaitu si alex serta yang lainnya tentunya hal ini membuat tante safira ingin memberi tahu kepada argadana bahwa maudie saat ini baik-baik saja tetapi saat ini tante emily tidak ingin kalau si maudie atau argadana mengetahui bahwa maudie tersebut sudah ada di kota jakarta nah tentunya tante emily takut kalau si tangkurak argadana ingin membuat maudie kembali bersama si zidane di episode sebelumnya juga kita disajikan dengan adegan-adegan yang mana argadana sangat kecewa terhadap zidane tentunya zidane saat ini menginginkan agar maudie dan ken tetap bersatu kembali seperti dulu tapi argadana sangat menginginkan agar maudie menikah dengan si zidane hal ini membuat kita semua bingung dengan sikap argadana tersebut ya guys nah sebelum lanjut lagi mas bumi salmin ingin tahu nih kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja silahkan absen di bawah kolom komentar ya tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita karena di isi video ini mas bumi salmin mengulas episode sebelumnya juga memprediksi episode selanjutnya jadi tonton videonya sampai selesai ya dan di adegan selanjutnya berkemungkinan si zidane yang saat ini menentang argadana tentunya zidane menginginkan agar argadana memberikan izin agar ken dan maudie bisa bersatu kembali seperti dulu lagi tetapi argadana menginginkan si zidane dan maudie bersatu karena argadana mengetahui bahwa ibunda almarhum si zidane tersebut adalah mantan kekasih cinta pertama dari argadana tentunya hal ini membuat argadana semakin terpuru apalagi saat ini di adegan sebelumnya kita disajikan dengan si argadana yang kena serangan jantung untung saja argadana tidak jadi kelabasan dan kemungkinan argadana yang di episode selanjutnya argadana bakalan dibawa ke rumah sakit dikarenakan argadana semakin hari semakin parah sakitnya hingga membuat zidane yang saat itu prihatin terhadap keadaan si argadana tersebut dan lagi-lagi si zidane bakalan membawa argadana ke rumah sakit untuk menolong argadana untung saja argadana tidak jadi almarhum sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya mas mimin sarmini ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga sebelah dan kemungkinan yang akan terjadi di adegan selanjutnya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang lebih baper dan lebih romantis lagi apalagi di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan pemeran pemain love story yang baru nih guys tentunya saksikan terus sinetron kelanjutan love story the series yang tayang hanya di sgtv satu untuk semua dan kemungkinan yang akan terjadi di adegan-adegan selanjutnya tentunya Rama yang saat ini sangat mencintai si Panesol dan si Panesol saat ini sudah sadar diri bahwa Andi selingkuhan Panesol tersebut adalah orang yang sangat salah jadikan sebelumnya yang mana si Panesol terjadi sesuatu terhadap Panesol hingga Panesol nangis dan mewek dikarenakan Andi memaksa untuk membuat Panesol melupakan si Rama tetapi si Panesol yang saat ini mengetahui bahwa bahwa yang bisa menerima dirinya apa adanya adalah suaminya sendiri yaitu si Rama apalagi saat ini si Andi yang sudah tidak punya apa-apa lagi dikarenakan ibunda Andi tidak menyetujui hubungan antara Andi dan si Panesol dan mungkinkah si Zidane saat ini berkemungkinan bakalan dekat dengan si Zidane Marsha dan mungkinkah Marsha dan Zidane bakalan menjadi dua insan yang saling mencintai yang berkemungkinan Marsha saat ini memang benar-benar sangat mengagumi si Zidane yang baik dan bijaksana serta Zidane pun sangat alim dan mengetahui segala agama Islam tentunya Marsha yang saat ini ingin mengetahui agama Islam tersebut hingga membuat Marsha semakin lengket dengan si Zidane selamat menikmati dan menikmati dan menikmati menikmati mereka dan menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton